Sebuah restoran makanan di kota Bandung menggratiskan makanannya bagi warga yang dinyatakan positif COVID. Makanan akan diantarkan ke rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat positif COVID-19. Kepedulian terhadap sesama di masa pandemi COVID-19 saat ini sangat perlu untuk dilakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Warung Ayam Geprek di Jalan Ibrahim Aji, Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Warung makan tersebut menggratiskan makanan bagi pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Hanya dengan menunjukkan hasil positif COVID-19, warga akan diantarkan makanan secara gratis ke tempat isoman warga. Paket makanan tersebut dikirimkan melalui jasa ojek online tanpa dipungut biaya speser pun. Di sini buat keluarga saya yang lagi isoman di rumah, kebetulan di sini ada makanan yang gratis ke tempat isoman lagi. Oh iya, untuk biayanya sendiri itu semuanya ditanggung oleh perusahaan. Jadi yang ngajuin itu tinggal diam aja isolasi, kita yang handirin sampai ke tempat rumah. Aksi serupa dilakukan warga Sidoarjo, Jawa Timur. Meski terdampak pandemi COVID-19 hingga mengalami penurunan omset hingga 70 persen, sejumlah pengelola resto di Sidoarjo, Jawa Timur sediakan 20 paket makan siang gratis untuk warga yang sedang isolasi mandiri. Para relawan mengaku banyak warga yang terpapar COVID-19 dan enggan untuk melapor ke pihak terkait karena takut dikuculkan. Akibatnya warga tidak tersentuh bantuan oleh pihak terkait hingga memerlukan bantuan. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan dapat menggandeng para pemilik usaha lain untuk turut membantu warga yang tidak mampu di masa pandemi COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih telah menonton!